Intro Tanggerang Yayasan Patayasin yang bergerak di bidang kesehatan terus mengembangkan sayapnya Diri Yayasan Patayasin, Rojiki Bin Kusen adalah seorang ahli pengobatan tradisional Al-Fasdu mengatakan Pengobatan datak terapi sendiri merupakan salah satu proses pembersihan toksin dalam darah dengan metode Fasdu Yaitu mengeluarkan darah kotor Berikut penyataan Rojiki Bin Kusen Pengobatan ini mengeluarkan toksin-toksin yang ada di dalam tubuh Yang ada di dalam darah Untuk penyakitnya apa aja Pak? Untuk bisa mengobati penyakit diantaranya strok, penyumbatan darah di jantung, gagal ginjal Dan mengeluarkan apa racun-racun yang ada di darah Selain ahli pengobatan detok, Rojiki juga bisa mengecilkan amandel, benjolan pada tubuh Bisa disembuhkan tanpa operasi Kalau pengobatan setruk itu tidak cukup dipanggara, itu mungkin diperbaiki dulu kualitas darahnya setelah itu ada penyakitnya Kalau penerita penyakit gula Pak Kalau bura itu kan ini juga buat bakreasi Ini namanya gula, pemakan gula Biasanya kita ambil dari kaki sama tanah Tergantung keluhan juga Kalau misalkan ada keluhan di bagian tangan ya, tangan di tampil Kalau tidak ada keluhan lebih bagus jadi kaki Mas Berapa banyak yang dikeluarkan darahnya? 100 mililah paling banyak Itu juga ada kondisi fisik Jadi gak semua kita samakan satu Setelah ditarik rasanya? Kenapa? Yang tengah Berasa apa sih sakitnya? Yang di... Setelah ditarik, gimana? Terima kasih